Intro Kita kenal di Palembang ada yang namunya gelaran yaitu Raden, Kemas, Kiagos, dan Masagos. Setiap gelaran punya cerita masing-masing. Video kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai cerita dibalik gelaran Kiagos. Bahwa gelaran Kiagos ini nyimpen cerita nenek moyang gelaran Kiagos. Yaitu seorang tokoh ulama sakti dan juga sebagai panglima. Yang punya jasa besar terhadap kerajaan Palembang. Karena itu juriatnya Kiagos atau yang berasal dari katao Kiai Bagus. Sangat dihargai dan terjago juriatnya sampai sekarang. Cak mano ceritanya. Peh kita ulas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cek Bicek? Salam sedulur dari Mang Dayat. Video kali ini kita akan bercerita dibalik gelaran Namo Kiagos. Kalau dari sifatnya, umumnya gelaran Kiagos ini punya perilaku yang tenang. Banyak juga yang jadi ulama ataupun penulis kitab. Memang gak sebatas Kiagos baik. Banyak juga gelaran lain jadi ulama besar. Namun maksud Mang Dayat, juriat dari gelaran Kiagos ini sering sekali diidentikan dengan ulama atau Kiai. Hal ini tidak lepas dari cerita nenek moyang Kiagos yang bernama Bodrowongso. Seorang ulama di masa kerajaan Palembang yang punya kesaktian tinggi dan berhasil menyelamatkan kerajaan Palembang dari pembantain seorang palima yang bernama Jaladri. Nah Mang Cek Bicek, jangan lupa kisah lengkapnya. Saat ini Mang Dayat menemui ulama yang juga sejarawan kota Palembang, Ustadz Kemas Haji Andi Saifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi Ustadz. Kali ini kita tetap bercerita tentang budaya Pelembang. Jadi Mang Dayat ingin bertanya mengenai asal-usul dari gelaran Kiagos, Pelembang. Nah minta petunjuk di situ Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemisah Mang Dayat channel yang berbahagia. Jadi berbicara tentang gelaran ini, asal-usul gelaran di Palembang itu sebetulnya sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan Palembang itu sudah ada sebetulnya. Yang namanya Kiago, Kemas, Mas Agus. Oh sudah ada sebetulnya? Sudah ada sebetulnya. Tapi belum tersusun di oleh Sultan. Jadi masih sendiri-sendiri lah ya. Kiagosnya ada zaman itu. Kiagos, kemas ya. Nah kemudian sejak zaman Sunan Abdul Rahman, pendiri Sultan Palembang. Sunan Palembang sana itu baru ditata, disusun rapi oleh Sunan Abdul Rahman. Makanya Soalan apa namanya, Ong Palembang kan disusun dengan tugasnya masing-masing. Ini bukannya apa kasta. Bukan itu. Di Palembang tidak mengenal. Kasta atau setelata itu tidak mengenal. Nah jadi itu disusun, baru dirapikan oleh Sultan Abdul Rahman itu. Maka jadilah Raden, Mas Agus, Kemas, dan Kiagos. Nah jadi ngomong-ngomong tentang gelaran ini tadi kan, nah ada cerita menarik Mang Dayat. Iya. Di seputar tentang gelaran ini tadi kan, di zaman kerajaan Palembang, itu ada nama seorang tokoh. Tokoh ini tokoh yang memang berpengaruh. Di samping juga bangsawan, dia juga dikenal dengan seorang pahlawan yang gagah berani lah ya. berarti Panglima ya. Panglimanya lah ya. Kerajaan itu pada masa panggilan Si Doeng Kenayan ya. Dan Ratu Sinuhun pada waktu itu kan. Nah nama seorang tokoh pahlawan ini itu adalah namanya Bodorowongso. Bodorowongso. Bodorowongso itu dikenal juga kalau nama ananya itu Abdurrahman ya. Ki Agus Abdurrahman namanya. Nama aslinya. Nama aslinya. Bodorowongso itu gelaran. Berarti julukan. Julukan. Namanya Ki Agus Abdurrahman Bodorowongso atau Panglima Bawamanggis. Yang makamnya ada di Sabo Kingking itu. Jadi kalau kita nak ziarah ke Sultan, harus melalui Biau dulu. di pintu yang pertama itu harus melalui Bodorowongso dulu. Itu adab kita. Moyang pulau itu. Iya. Adab kita untuk ziarah. Iya, iya. Nah sebab Bodorowongso inilah itu nanti menjadi zuriat daripada perturunan wongong pelembang. Bersama Ki Agus. Nah itu. Beliau ini sangat besar jasanya pada waktu itu kan banyak terdapat Panglima-panglima menteri-menteri kerajaan ini Kesultanan ini salah satunya adalah Jaladri. Jaladri ini juga berkawan baik dengan Bodorowongso Jaladri ini. Jaladri ini pada waktu itu sudah mempunyai isi namanya Nyimarta. 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 Nah karena mengasuh seorang apa Panglima Menteri yang kagak yang berani malu kalau berbini sikok lagi dikongkong oleh bini tua jadi berbini lah lagi Bini tuanya yang ngongkong iya dikongkong zaman dulu Manglayat bini lebih dari sikok itu masih wajar zaman itu kan jadi dikongkong berbini lagi dapatlah seorang isteri yang cantik cantik cerita cindol bahasa kita cindol maka Sultan ini ingat temen juga kan dari seluruhnya ke istana ke istana supaya dikenalkan kan bahwa sudah berisi lagi kan oh berarti itu posisi sudah menikah lagi sudah menikah lagi nah cuman penggembetan Nyi Marta ini lain lah pasangkonya salah 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 sangkul lah yang nyangkau Sultan ini nak ngebut bini itu tidak temen baik nak dikenalkan jadi Nyi Marta ini mengolok jaladri tadi cuba ambil bini kita kalau tidak balik lagi misalnya nah sehingga dari Sultan Nyi Marta tadi ngamuk jalan deri tadi katanya Sultan nak ngebut bini tidak itu salah sangka salah persepsi jadi ngamuk lah di di katol 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 gawang pada waktu itu kan habisnya galuh zuriat atau Sultan-Sultan ini kan masalah pangeran Sidoing Kenayan karena Sidoing Kenayan itu artinya yang di Aniayo kan teraniayo maka jadi pangeran Sidoing Kenayan kena Aniaya dikaniaya oleh Jaladri tadi yang para sentono atau yang ada di di apa nama di Kraton tadi manggil apa namanya bodawang penyabar tenang dia tak duk langsung ngaca ngaca itu dah dia ngopi dulu banyak minum oh kisahnya itu mandi dulu kan sudah lah sampai itu dia nak masuk Kraton dikunci dari dalam wala jaladri ini kan dikunci saat itu bodawang di luar Kraton di luar Kraton dia tinggal di rumah rumah di luar Kraton kan nah begitu sampai di Kraton dia terkunci bateria dia jalap aku nak masuk buka pintu kalau kamu memang hebat coba kamu masuk di sini ngoncat ke mana itu melompat jaladri kan melompat sampai dia masuk ke dalam Kraton sampai situ dia sempat duel malayat karena ini kan punya ilmu silat kan dua-duanya satria itu hebat jadi selalu tidak mempan pertama jalan diri ngusuk apa namanya bodawang tadi tidak mempan itu sakti-sakti nah sakti nah kemudian oleh bodawang sudah kalau kalau sudah sudah ini giliran aku pula giliran kemudian begitu itu aku kena di jalan diri tadi sehingga tewas jalan diri tadi mempan mempan mungkin dia tahu kelemahannya jadi sehingga tewas jalan diri tadi sehingga pada waktu itu orang sudah meninggal meninggal kan yang menyelamatkan yang lainnya itu itulah bodawang tadi maka raja-raja yang pembesar-pembesar pelembang yang lain katanya kita harus hormat dengan bodawang ini dan zuriat-zuriatnya jangan kita bumusuan harus kita hormati ini keturunan di bodawang so maka itulah bodawang ini menurunkan zuriat kiagus tadi kiagus itu dari bodawang so sampai sekarang jaris jalur ini itu kiagus jadi untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih lengkap tentang peran dan sejarah daripada di bodawang so ini bisa kita baca di dalam buku sejarah melayu pelembang kalangan raden haji muhammad akib itu disebutkan ada peristiwa itu antara kiwodawangso dan jaladri tapi kiagus ini juga ada jalur dari yang lain bukan dari wodawangso baik jadi yang apa namanya yang rajo-rajo tadi itu kan dikuburkan di sabuk keng keng kemudian istana dan istrinya dan keturunan turunnya aduh kan ada makam anak kecil di habisnya kalau jalan dari sama bin itu seisi istana itu di habisnya nah kemudian yang jalan tidak tahu di kubur kemana tidak masuk di dalam riwayat tidak masuk di kuburan sabuk keng itu tidak tahu di mana di luar pokoknya di anu termasuklah jalan bodawangso itu dimakamkan di sabuk keng itulah dikenal dengan panglimo bawah manggis jalan dari bodawangso itu harusnya bisa baik kalau dia galak bodawangso jadi rajo sebetulnya bisa kan bisa baik karena dia pada waktu menumpas tapi tidak dilakukan dia cukup untuk karena dia merasa bidang dalam keagamaan dia cukup dulu itu dia sebagai ulama juga makanya keturunan banyak jadi ulama misalnya contohnya apa misalnya suriat daripada bodawangso ini misalnya seh Hassanuddin seh ada panglimo juga di kawatan Qodab itu ulama itu dan anaknya juga ulama yaitu Muhammad Akib Muhammad Akib bin Haji Hassanuddin Muhammad Akib itu murid langsung dari Sheikh Abdul Somad melalui Sheikh Akib inilah sehingga meneruskan amalan relatif saman tadi dan dan apa namanya ulama lain keturunan dari bodawangso ini adalah yang menjabat banyak menjabat keagamaan salah satunya hop penghulu hop penghulu itu artinya penghulu kepala kepala penghulu kepala penghulu ini kalau zaman kesultanan adalah pangeran penghulu nata agama menteri agama dari keturunan bodawangso ini dari keturunan Datuk Muhammad Akib seperti Kiyagos Haji Nangtoyib Kiyagos Haji Nangtoyib ini adalah hop penghulu terakhir di Palembang yang bermukim di gogok penghulon kalau sekarang ini penghulon ini gogok belakang Masjid Agung atau kampung 19 jalan guru-guru jadi zuriat bodawangso ini banyak menjadi seorang ulama maka jadi Kiyagos 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 menjadi ulama apa benar katanya ada keturunan Arabnya bodawangso itu ya bodawangso ini kan zuriat dari wali songo wali songo itu kalau tarik nasabnya ke pucuk bertemu dengan Rasulullah Azmat Khon dari Azmat Khon itu berarti aduh-aduh kemungkinan juga berarti bisa dikatakan Palembang ini aduh juga mambu-mambunya ya 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 tadi kalau kata Ustadz aduh di sisi lain tadi itu selain dari Bonawas itu dari Sisi Manun Kiagos tadi itu kalau menurut naskah itu dari keturunan Ngabehi juga Ngabehi Cari kemudian lagi dari Kirangga juga Kirangga atau Kirangga Mas Tung itu juga menurutkan Zuliat daripada Kiagos jadi pada waktu itu belum teratur memang lato Kiagos itu zaman kerajaan itu kan zaman Sabu Kengking itu sudah ada tapi artinya yang paling besar itu memang turunan dari Bondar Wongso ini Bondar Wongso yang memang Zuliat banyak ya ibaratnya dari zaman Kesultanan yang diakui tadi sudah digafikan disusun oleh Sultan Abdul Rahman Sultan Abdul Rahman itu yang oke oke nah Bang C-Bice itulah cerita dari Cak Manonian asal-muasalnya dari gelaran Kiagos Palembang jadi memang banyak ulama Mang Dayat juga Kiagos jadi mudah-mudahan ada ulamanya itu juga Mang Dayat demikianlah dari kami Mang C-Bice mudah-mudahan bisa nambah pengetahuan kita tentang Kota Palembang nah kalau ada salah-salah kata baik dari diskusi kami ataupun dari video kami kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih